Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan gimana cara merawat reel cuma menggunakan senar senar double senar diikat double double sama minyak untuk saya cara merawat cara merawat reel yang benar siapkan ini benang di double ya benangnya sama minyak sama minyak sayur kita ikut dulu benangnya simple ya cuma pakai benang doang sama minyak sayur dah jadi ada dua diikat nah diikat gimana caranya nih kan biasanya kan kalau mancing ke air laut kan senarnya masuk ke sini nih airnya nih air lautnya nih masuk ke sini nih air lautnya nih masuk ke sini nih ini posisi dia bakal kalau misalnya gak dikasih minyak bakal seret disininya nih disininya nih bakal seret makanya kita kasih minyak terus pakai benang nih caranya nih tuh ke bawah yang dulu dah sip kasih minyak dulu sini ini pinggiran yang banyak apa-apa yang banyak juga yang banyak kayak kasihnya nih lalu masukkan menang ke sini nih masukkan menang ya terus putar ke sini tuh posisinya di bawah ya ini di bawah gini nih di bawah datang nah ini nih tuh biar keluar semua kotorannya yang di dalam kasih lagi yang banyak luar semua ntar hitunya kotorannya nah kalau sudah dibalik lagi bawahnya nih kan ini kan belum belum loh nih nih ini belum nih belasih yang belasih ini udah belasih ini udah 13 ini doang nih nih ini 13 ini kita kasih lagi kita kasih lagi kasih lagi minyak ya tuh yang banyak kalau misalnya gak dikasih-kasih minyak atau atau gak pake WD ini apa namanya malah seret malah cepet ril rusak simple gini doang ril terjamin gak bakal karat gak bakal rusak gak bakal macet lancar lagi bro tuh tuh kedengeran gak suaranya tuh muncet kasih minyak sini kasih minyak biar supaya diputar enak sampingnya lagi oke ini ril ukuran 6.000 ya ukuran 6.000 cuma gitu aja biar enak ukuran 9.000 pake pake merk NG ya kita mah suaranya kenceng juga udah dirompak dalamnya nih tapi gak kuat lama sih tergantung pemakaian juga tergantung kita hanya yang pake udah dirompak dalamnya nah suaranya itu yang ngejeritnya itu no keliatan gak no keliatan sih tuh kurang bawah tuh no udah diganti sama kaleng no nih eleng susu pokoknya sama kaleng ya buatnya sama kaleng tipis aja jangan tebal-tebal nanti kan kan biasanya kan ada yang pake apa namanya sejenis kayak plastik-plastik itu kalau plastik kurang kurang kenceng suaranya kalau pake kaleng itu suaranya kayak gini nih jangan kenceng no no suaranya penceng semua ini pake semua pake semua pake semua pake semua pake semua keliatan kakinya susah soalnya megangnya nih kita kasih minyak lagi ini reel yang kedua kasih minyak lagi tuh ini dong nih tarik ulur tarik ulur bekas kemarin pas ini mancing di semi barat itu yang pas ke mocel itu mocel ikan talang-talang itu kayaknya buset gede itu senar yang ini juga pake abis nih senar reel xori nih sampai abis reelnya tuh merk xori nah sampai abis benangnya tadinya penuh jebol hari jebol hari tuh saya tahan gimana mu lagi takutnya jebol kan apa segala macem terus saya tahan aja yaudah putus kalau benangnya penuh aja pasti kena itu ikan baliknya lagi yaudah beliknya lagi enak dicin dicin nah fokus no licin kasih minyak masukin kalau udah lap selesainya kalau udah selesai lap masak dah tuh kentak kan tuh 123456 lumayan Terima kasih.